Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan catatan dan harapan terkait pemilihan umum 2024 melalui unggahan di Instagramnya at luhut.panjaitan. Luhut percaya, pemilu tahun depan jadi momen pendewasaan sebagai bangsa. Luhut mengawali catatan dengan menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Menko Politik Hukum dan HAM Mahfud MD yang resmi mendampingi Ganjar Pranowo. Begitu juga kepada Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar yang terlebih dahulu mendaftarkan diri ke KPU. Dengan rasa bangga, saya ingin mengucapkan selamat kepada sahabat baik saya Pak Mahfud MD yang kini resmi berdiri sebagai pendamping bagi Mas Ganjar. Tak lupa, rasa hormat saya sampaikan untuk Mas Anies dan Caimin yang kini juga telah berdiri di garis start pemilihan. Hanya saja, Luhut tersita perhatiannya dengan deklarasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang resmi mendaftarkan diri ke KPU dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, keputusan ini menjadi hal yang lumrah di sebuah negara demokrasi. Di sisi lain, tudingan deras bergabungnya Prabowo Gibran hanya melanggengkan dinasti politik Presiden Joko Widodo. Tapi ini biasa saja, adalah hal yang lumrah di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Setiap warganya mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda. Namun saya berharap, agar setiap perbedaan pendapat sebaiknya bisa disampaikan dengan penuh adab, jauh dari cacimaki dan ujaran fitnah yang tak berdasar. Luhut menyebut pasangan ini dapat digambarkan sebagai simbiosis antara kebijaksanaan dan energi baru yang terpadu dengan sempurna. Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alam dan potensi bonus demografi, lanjut Luhut, membutuhkan sinergi antara kebijaksanaan dari pengalaman dan inovasi generasi muda. Dalam jejak sejarah kita, persatuan dan kolaborasi telah terbukti sebagai kunci kemajuan bangsa. Hal ini pula yang saya lihat dari pasangan Prabowo Gibran, simbol harapan untuk Indonesia maju. Sebuah sinergi antara persatuan dan percepatan untuk meneruskan pembangunan berkelanjutan yang sedang kita persiapkan saat ini. Selain mengomentari majunya Prabowo Gibran, Luhut juga menyatakan sikap hormatnya kepada Presiden Jokowi Dodok. Bahkan, Luhut mengklaim akan tegak lurus dalam mendukung visi yang dibawa Jokowi. Loyalitas saya kepada beliau tidak pernah luntur. Luhut menambahkan, kalaupun pada akhirnya masyarakat harus berbeda pandangan dan pilihan, dirinya mengajak publik untuk memeluk prinsip agree to disagree. Di ujung catatan, Luhut optimis, masyarakat dapat melihat dan meraih potensi besar yang ada di depan mata untuk menjadi bangsa yang bersatu.